Pantai Ngomongin tentang pantai, tempat tersebut adalah tempat rekreasi paling favorit bagi kebanyakan orang. Kebanyakan orang memilih pantai karena pantai adalah destinasi yang aman untuk dijelajahi. Namun siapa sangka ada saja hal tak terduga terjadi saat berlibur dan berenang di pantai. Seperti yang akan Mimin bahas kali ini nih. Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan seekor buaya terlihat berenang di pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten yang mengegerkan warga. Kemunculan dua ekor buaya mora itu tertangkap kamera sedang berenang di pantai Batu Saung, kawasan wisata Anyer, Cinangka. Buaya tersebut membuat wisatawan yang sedang berlibur di pantai tersebut panik. Video kemunculan buaya tersebut beredar di media sosial dan viral. Dalam video itu terlihat seekor buaya muncul ke permukaan tidak jauh dari bibir pantai. Sementara satu ekor buaya lainnya hanya tampak bagian kepala saja. Terdengar suara orang-orang di sekitar berteriak. Gede banget buaya. Ya itu ya. Sama yang satunya kepala aja doang kelihatan. Yolah gede banget buayanya. Awas-awas. Salah seorang warga setempat menuturkan buaya tersebut diduga berasal dari Muara Cinangka yang merupakan habitasi buaya. Muara Cinangka letaknya berdekatan dengan pantai Batu Saung Anyer, Kecamatan Cinangka. Menurutnya kemunculan buaya itu sudah dianggap biasa oleh warga setempat dan belum pernah ada kasus penyerangan terhadap warga ataupun wisatawan di sekitar pantai. Gede banget buaya. Ya itu ya. Sama yang satunya kepalanya doang kelihatan. Yolah gede banget buayanya. Awas-awas. Nah sob tidak hanya itu, penampakan seekor makhluk berukuran besar juga sempat menghebohkan dunia maya. Sekilas, hewan yang berada di dalam air laut itu tampak seperti batang kayu. Namun setelah diterjang ombak, ternyata itu adalah seekor buaya. Dalam unggahan video pemilik akun Instagram at Mount Travelers tersebut, buaya berukuran sekitar 3 meter itu seakan sedang digulung ombak laut. Sepintas memang seperti potongan kayu, tetapi wujud predator tersebut baru terlihat saat berada di ombak paling tinggi. Video berdurasi singkat tersebut membuat banyak wargane terkejut. Mereka pun tak menyangka jika benda yang dikira batang kayu tersebut ternyata adalah seekor buaya. Nah, beberapa waktu yang lalu media sosial TikTok juga sempat digegarkan dengan penampakan sosok misterius yang diduga menyerupai putri duyung di pantai Latulahat, kota Ambon. Video tersebut diunggah salah satu akun media sosial TikTok at cap.frederik underscore kailola. Dalam unggahan video tersebut, putri duyung terlihat secara kasat mata sedang berenang di antara ombak pantai Latulahat, Ambon, Maluku. Bila diperhatikan dengan seksama, putri duyung yang tertangkap kamera itu tidak terlalu jelas wajahnya, hanya saja bentuknya benar-benar seperti putri duyung yang sering muncul di film. Nampak suara sejumlah orang dalam video itu kaget dan menunjukkan ke arah sosok tersebut. Rekam video meyakini penampakan itu adalah benar-benar putri duyung. Dirinya menjelaskan menurut kepercayaan nenek moyangnya, putri duyung ini berkunjung untuk memberi tanda bahwa ada hal besar yang akan terjadi di kemudian hari. Video itu pun memancing perdebatan, banyak netizen yang tak percaya akan hal itu. Namun banyak juga yang percaya akan fenomena tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.